Ini warna seperti very light yellow, light yellow, ada lagi faint yellow, ada lagi Nah disini sudah masuk ke fancy light yellow, fancy yellow, fancy intense yellow, dan fancy vivid yellow Ini harga-harga ini sudah di luar dari yang namanya Rappaport Terima kasih telah menonton Halo, ketemu saya lagi dengan Sumarni Paramita Hari ini saya ingin membahas tentang harga berlian Tapi bukan yang di warna-warna seperti DEFG sampai M Tidak, jadi ini warna-warna yang nanggung Ini banyak sekali permintaan untuk menanyakan tentang harga apabila sudah di luar dari harga Rappaport Karena harga Rappaport ini hanya sampai M saja Jadi gimana kalau di luar dari M? Itu pertanyaan Dan gimana kalau harga fancy? Itu juga banyak pertanyaan Jadi dari harga tersebut maka baru bisa tahu kira-kira barang ini berharganya berapa Kalau seperti warna DEFGHIJ itu bisa dilihat dari sini Dari D di sini tinggal clarity di sini Tapi gimana kalau warnanya sudah seperti NO, PEQ terus sampai ke bawah dan sampai warna fancy Nah, berikut saya ingin memberikan ada beberapa sampel di sini Yang menerengangkan warna-warna yang sudah lewat dari M color Mari kita lihat di sini Oke Nah, di sini ada beberapa sampel Seperti Very Light Yellow Light Yellow Apakah sudah masuk fancy? Belum Apakah di sini ada harganya di Rappaport? Tidak ada Karena harus perlu adjustment Nah, ini warna seperti Very Light Yellow Light Yellow Ada lagi Faint Yellow Ada lagi Nah, di sini sudah masuk ke fancy light yellow Fancy Yellow Fancy Intense Yellow Dan fancy vivid yellow Ini harga-harga ini sudah diluar dari yang namanya Rappaport Bisa dilihat warnanya dari mana? Bisa dilihat warnanya setelah dijejarkan dari kertas putih Baru kita lihat perbedaan dan kita lihat komposisi warnanya itu Gradingnya masuk yang mana Jadi, untuk melihat color Dihindari melihat dari tampak muka Harus melihat dengan cara yang benar Biasa kita ajarkan di kelas Itu menggunakan kertas putih dan harus table down Table down itu berarti muka menghadap ke bawah Baru kita akan lihat komposisinya Apakah putih, apakah kuning Nanti baru bisa dilihat di situ Oke Nah, ini kita mulai dengan harga yang diluar dari harga Rappaport Misalnya, di sini ada yang namanya Very Light Yellow Warnanya NR Nah, bagaimana cara melihatnya? Ini kita ambil contoh Warnanya kan hanya sampai M Kalau dia N itu minuskan lagi 5% Jadi, kalau N itu 5 O itu 5 Tambah lagi 5, 5, 5, 5, 5 Jadi, bisa 5, bisa 10 Habis itu 15% Terus ke bawah dengan huruf-huruf yang itu Dengan yang misalkan kalau warnanya O Kalau tadi N kan minus 5% Misalkan kita ambil M, VVS2 ini Rp4.000 Kalau N berarti Rp4.000 Dikurangin 5% dari Rp4.000 Nah, itulah harganya Terus sampai ke bawah Nah, kalau harganya fancy gimana? Kalau harganya fancy itu berarti Asal warnanya asli ya Bukan treatment Treatment itu dalam arti Warnanya tidak asli Atau warnanya itu diradiasi Jadi, kita ambil warnanya dari D color Misalkan VVS2 Misalkan di sini tertulis 15.2 Itu kan berarti Rp15.200 Kalau dia fancy light Berarti diskonnya 75% Berarti dari D color itu Harganya cuma 25% Kalau dia misalkan masuk ke fancy Berarti 50% Diskonnya dari D color Kalau dia misalkan Apa namanya Fancy intense Berarti dia Harganya minus 25% Jadi, harganya itu 75% dari D color Berarti lebih mahal ya Nah, kalau vivid Berarti kan ini lebih kuning lagi Di antara semuanya Ini lebih kuning lagi Ini harganya Sama dengan Warna D Ini kalau warnanya Sebagai Warna kuning Tapi kalau fancy nya Misalnya fancy pink Atau fancy blue Atau fancy green Dan lain-lain Harganya ini Sudah bisa 2-3 kali Lepat dari Harga D color Jadi Harga di Rappaport itu Hanya mengikat Dari warna D Sampai warna M Di luar dari warna M Misalkan warna N O, P, Q, R, S Itu biasa dikurangin 5%, 5%, 5%, 5%, 5% Sampai Itu kan berarti kan Warnanya tanggung Kalau dia sudah Masuk ke fancy Hitungannya itu Biasa dari D color Asal warna natural ya Bukan irradiation Atau warna HPHT Atau warna Treatment lainnya Jadi saya bilang Ini disini Yang natural color Oke Nah Demikian Cara penghitungan Untuk yang Faint Ataupun fancy Nantikan Di konten-konten Saya yang lain Jangan lupa Subscribe Dan Apabila ada pertanyaan Atau ada konten Yang ingin dibahas Silahkan komen Di bawah Oke Terima kasih Sampai jumpa Hai nama saya Robby Saya dari Jakarta Asal saya untuk Mengikuti kelas Di IGP ini Untuk mendapatkan Pengetahuan ya Mengenai Diamond Disini materi-materinya Itu bagus ya Guru-gurunya Gak berkualitas Pengajar yang dilakukan Cukup jelas Mungkin saran kedepannya Untuk IGP ini Ya Diperbanyak lah Untuk Macam-macam kelasnya Sekian Terima kasih